Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Asma ulfawahki artinya nama-nama buah Tentunya kalian sudah tahu apa saja nama-nama buah itu Coba kita sebutkan bersama ya Ada semangka, pisang, anggur, nanas, apel, jeruk, dan lain sebagainya Nah, untuk hari ini kita akan belajar bahasa Arabnya buah-buahan yang sudah kita sebutkan tadi Kita mulai dari mauzun Mauzun, pisang Kemudian ananas Ananas, nanas Tufahatun, tufahatun, apel Burtu kolun, burtu kolun, jeruk Lanjut Tamrun, tamrun kurma Bitihun, bitihun semangka Inabun Inabun, anggur Afukatu Afukatu, alpukat Durian Durian, durian Babaya Babaya, papaya Manja Manja Manja, mangga Manjistan Manjistan, manjis Jawafatun Jawafatun, jambu Rombutan 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 Rambutan Dan yang terakhir ada Fawakihu Fawakihu ini artinya Buah-buahan Bisa ya Mengucapkan kosa kata Tentang buah-buahan Dalam bahasa Arab Alhamdulillah Kita lanjut Kepenggunaan Kepenggunaan kata tunjuk hadha dan hadihi Ada yang masih ingat apa artinya hadha sama artinya hadihi Iya Hadha ini artinya ini untuk laki-laki Sedangkan hadihi Artinya ini untuk perempuan Loh bu, kalau buah Kalau dalam buah-buahan Apa bisa kita melihat mana buah yang laki-laki dan mana buah yang perempuan Tentu tidak bisa ya anak-anak Untuk membedakan mana yang laki-laki dan mana yang perempuan Itu bukan dilihat dari buahnya Karena tidak ada buah yang laki-laki dan yang perempuan Jadi dilihat dari apa bu? Nah kita melihatnya dari segi tulisan Tulisan bahasa Arabnya Ciri-cirinya kalau dia ditandai sebagai perempuan Di akhir kata ada huruf takmar butohnya Yang tidak tahu takmar butoh berarti takbunder Paham ya? Coba kita lihat contoh berikut ini Hadha mauzun Coba diperhatikan kata mauzun Ada takmar butohnya apa tidak anak-anak? Tidak ada ya Berarti dia termasuk laki-laki Nah kalau dia laki-laki berarti menggunakan kata Hadha Jadi Hadha mauzun Ini pisang Kemudian kita lihat contoh berikutnya Hadhi tufahatun Kita perhatikan kata tufahatun Di belakangnya Di belakang kata tufahatun Itu ada takmar butohnya apa tidak? Ada ya Tufahatun Itu yang bu guru beri warna merah Itu takmar butoh Kalau ada takmar butohnya Berarti menandakan dia perempuan Kalau perempuan menggunakan Hadha atau Hadhi Iya menggunakan Hadhi Jadi Hadhi tufahatun Ini apel Paham gak? Alhamdulillah Sekali lagi Bu guru ulangi Untuk menentukan dia laki-laki atau perempuan Bukan dilihat dari buahnya Karena buah tidak ada yang laki-laki dan tidak ada yang perempuan Kita melihatnya dari segi tulisan Arabnya Apa tandanya kalau dia menunjukkan perempuan? Iya betul sekali Di akhir kata ada huruf takmar butohnya Lanjut Nah ini buah apa anak-anak? Iya jeruk Jeruk tadi apa bahasa Arabnya? Pintar Burtu kolun Nah kalau ada pertanyaan Mahadha Dijawabnya Hadha Burtu kolun Apa ini? Ini jeruk Kemudian Ini buah apa? Iya buah jambu Apa bahasa Arabnya jambu tadi? Pintar Jawa Fatun Kalau ada pertanyaan Mahadhi Apa ini? Jawabnya Hadhi Jawa Fatun Sesuai dengan pertanyaannya ya Kalau ada pertanyaan Mahadha Berarti jawabnya Hadha Titik-titik Kalau tanyanya Mahadhi Jawabnya Hadhi Titik-titik Paham Alhamdulillah Nah di kata Jawa Fatun Itu ada Huruf Takmar Butoh Yang bu guru Beri warna merah Berarti dia menunjukkan Laki-laki Apa perempuan Anak-anak? Iya Perempuan Kalau perempuan Menggunakan Hadha atau Hadhi Betul sekali Menggunakan Hadhi Diingat-ingat ya Kalau laki-laki Menggunakan Hadha Sedangkan jika dia menunjukkan perempuan Menggunakan Hadhi Pinter Selanjutnya Ini ada Mufrodat Mari kita baca bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Fawakihu Buah-buahan Mauzun Pisang Ananas Nanas Tufahatun Apel Burtu Kolun Jeruk Tamrun Kurma Bittihun Semangka Inabun Anggur Afukatu Al-Pukat Durian Durian Babaya Pepaya Manja Mangga Manjis Tan Manggis Jawafatun Jambu Rambutan Rambutan Nah Kalian di rumah Kalian tulis ya Mufrodat ini Di buku tulis kalian masing-masing Alhamdulillah Sudah cukup Pelajaran kita hari ini Semoga ilmu yang kalian terima Bisa bermanfaat Jangan lupa Tugas dari buku guru Dikerjakan dengan sebaik mungkin Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati